Selamat menikmati. Ada Kak Edes, ada Kak Ratna, ada Kak Ica, ada Kak Meri, dan ada Kak Asima. Nah adik-adik mari semuanya lipat tangannya, dundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkatmu yang melimpah dalam kehidupan kami. Karena sampai pada saat hari ini engkau masih memberkati kami, engkau masih menyertai kami dan membangunkan kami dari tidur kami untuk kami bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, supaya apapun yang akan kami dengar, puji-pujian yang akan kami nyanyikan, dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang sertai setiap kegiatan yang akan berlangsung di masing-masing orang juga nanti, supaya boleh menjadi kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, supaya berkat yang Tuhan beri kepada kami, layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Terpuji-pujilah bagi nama-mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik kita akan menyanyikan satu buah lagu yang akan dipimpin oleh Kak Ica. Shalom adik-adik, nah Kak Ica mau ngajak adik-adik buat bernyanyi, adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu pembuka yaitu Mendidih di Hatiku. Bang Bil mulai. Mendidih di Hatiku Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum mendengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Sekali lagi. Mendidih di hatiku, mendidih di hatiku. Ku selalu apa? Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik masih bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu kedua, When Jesus in the Family. Bang Bil mulai. Bang Bil mulai. Bang Jesus in the Family. Happy, happy, home. Happy, happy, home. Happy, happy, home. Bang Jesus in the Family. Happy, happy, home. Happy, happy. Bahasa Indonesia. Adik-adik kita mau memasuki firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami duduk tenang dan menyimak dengan baik dan kami bisa mengerti apa yang dikatakan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik Nats hari ini tanggal 17 Oktober adalah dari Lukas 11 ayat 27-28. Lukas 11 ayat 27-28 yang bunyinya adalah siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusu engkau. Tetapi ia berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik sebelum kita ke Nats yang 27-28, kita kembali dulu ke yang ayat 14 sampai ke ayat 23. Karena yang di ayat 27-28 ini adalah ketika Yesus mengusir setan dari orang yang dirasuki, dia menjadi bisu. Akhirnya setelah dilepaskan oleh Tuhan Yesus, dia bisa jadi berbicara kembali. Ini itu yang dari ayat 14 ya, Yesus dan Belzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka lah yang akan menjadi hakimu. Tetapi kata Tuhan di ayat 20, Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Nah Karatna mau tanya, adik-adik mau gak jadi penghuni kerajaan Allah? Karatna sama adik-adik mau menjadi penghuni kerajaan Allah. Nah sebelum kita masuk ke penghuni kerajaan Allah, Karatna mau tanya nih, Kalau kita mau makan, pastikan kita mau makan pasti beli nasi atau berasnya pakai duit. Terus kalau adik-adik mau sekolah, pastikan adik-adik, orang tua adik-adik itu harus bayar sekolahnya pakai duit juga. Terus kalau adik-adik mau main kedufan, itu adik-adik juga harus bayar duit juga, harus masuknya pakai duit juga. Terus adik-adik mau main, kalau main games di handphone, main Ludo, Karatna suka main Ludo, main Roblox, main FF, atau main Mobile Legends, itu kan harus pakai handphone. Handphone-nya harus dibeli juga kan, nah itu juga pakai duit loh. Terus adik-adik yang orang satu beli mainan, kayak contohnya boneka BRB, mobil-mobilan, itu juga harus pakai duit. Semua pakai duit adik-adik. Nah tapi kalau kita mau masuk ke kerajaan sorga, kita gak butuh duit adik-adik. Tapi kita harus menggunakan dengan sikap kita, kita harus menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi bukan dengan duit, bukan dengan uang. Nah salah satu contoh dari perintah Allah, kalau adik-adik tahu yang horong dua, horong tiga itu sepuluh hukum perintah Allah. Yang pertama adalah akulah Tuhan alamu, seru Tuhan, kita tidak boleh ada ala lain kecuali aku. Jadi kita harus menyembah siapa? Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan menyembah selain bukan Tuhan Yesus. Sama yang tadi dibilang sama pengusiran roh setan dari seorang manusia itu, Tuhan Yesus menggunakan kuasa dari Allah, bukan kuasa dari yang lain selain bukan Tuhan. Nah yang kedua, hukum tarot yang kedua adalah jangan menyembah Allah manapun. Nah sama kayak tadi, kita harus menyembah Tuhan Yesus. Nah terus ada lagi selain itu adalah jangan berdusta atau berbohong, kita harus bersikap jujur. Terus jangan juga suka mencuri atau mencuri makanan teman-teman. Misalkan kalau adik-adik ingin tuh makanan yang dimakan, adik-adik harus minta, jangan main ambil aja. Karena kita harus minta izin. Terus yang terakhir, kita juga harus menghormati siapapun yang lebih tua dari kita. Ataupun adik-adik, misalkan adik-adik, karata juga banyak yang dibawah umur karata. Tapi karata juga menghormati juga dengan contoh misalnya kayak karatnya punya teman namanya Kafero. Nah Kafero ini selalu dia mengantar karatnya ke rumah gitu. Jadi walaupun dia dibawah umur karata, tapi karata juga harus menghormati dia. Kita harus menghormati semua orang yang baik sama kita. Padahal sebenarnya kata Tuhan juga adalah selain yang harus baik, kita harus mengasihi musuhmu. Nah itu dari contoh lima, nanti adik-adik bisa tanyakan lagi atau adik-adik bisa kasih tahu contohnya pada saat interaksi zoom online. Nah karena lanjut lagi balik lagi ke ayat 23 yang luka 11. Di situ mengatakan siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai beraikan. Jadi kalau kita tidak bersama Tuhan Yesus, kita akan terceraberaikan dan kita tidak berbahagia. Kembali lagi di ayat 28, siapa yang berbahagia? Tetapi ia berkata yang berbahagia, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Semangat mengejar kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Bantu kami Tuhan untuk setiap harinya bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi penghuni surga yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Halia, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan kan tadi hotba yang dibawakan oleh Karatna. Nah, nanti kita akan sharing nih di masing-masing horong sama kakak atau abang sekolah minggunya. Jadi adik-adik harus mempersiapkan diri ya. Kita akan menutup juga ibadah kita. Tapi sebelum kita berdoa, kita angkat satu lagu pujian dulu yaitu firman mutuhan. Silahkan Bang Bil. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke adik-adik, kembali kita lipat tangan, tutup mata, tuntukan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpa dalam hidup kami. Karena sampai saat ini pun Tuhan masih menyertai kami. Dan Tuhan memberkati kami sehingga ibadah ini boleh selesai dengan baik. Berkati apapun yang sudah kami dengarkan, khutbah yang sudah disampaikan oleh Karatma, puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, biar itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, biar Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang selalu memberkati kami di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan atas semua dosa kami, atas semua kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Terpuji-pujilah bagi nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik terima kasih atas hari ini sampai bertemu lagi di Zoom nanti dan di minggu depan. Shalom Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas hari ini.